6 Sifat Buruk Tuan Krab Eugene Harold Krabz atau yang akrab dipanggil Tuan Krab, adalah pemilik restoran paling hits di Bikini Batam, Krusty Krab, yang selalu ramai oleh pengunjung. Tuan Krab dikenal sebagai orang yang sangat pelit kepada siapapun. Obsesinya yang berlebihan kepada uang terkadang merugikan banyak orang. Ia juga tak segan mengorbankan siapapun agar bisa mendapatkan lebih banyak uang. Selain pelit, 6 sifat buruk ini juga dimiliki oleh Tuan Krab yang terkadang membuat penampan kesal. Pertama, Egois. Tuan Krab mencoba melenyapkan Squidward setelah mengetahui soal sebuah lukisan yang pemiliknya telah tiada akan berharga sangat mahal. Berbagai cara Tuan Krab melakukan untuk menghilangkan Squidward mulai dari mengirimnya ke Mars hingga mencoba menghukulnya dengan palu agar bisa menjual semua lukisannya dengan harga tinggi. Tuan Krab mengubah seluruh isi Krusty Krab berbentuk spongebob termasuk Krabby Patty. Krabby Patty yang menguning karena sudah basi tetap dijual oleh Tuan Krab tanpa peduli jika Krabby Patty tersebut meracuni seluruh pelangganya. Kedua, tak tahu berterima kasih. Tuan Krab yang bertingkah terlalu pelit dihampiri oleh Flying Dutchman yang mengancam akan meletakkannya di locker Davy Jones jika ia terus bersikap pelit. Tuan Krab pun mulai bersikap baik, tapi lama-kelamaan Tuan Krab mengira dirinya bersikap baik karena sedang berhalusinasi saja. Tuan Krab kembali bersikap pelit yang memancing kedatangan Flying Dutchman. Ketika Flying Dutchman hendak membawa Tuan Krab, spongebob membelasang bos dengan memberitahu jika Tuan Krab adalah kepiting paling baik di lautan. Nyatanya, Tuan Krab malah menjual jiwa spongebob pada Flying Dutchman seharga 62 sen walau spongebob sudah membelanya. Ketiga, suka mencuri. Tuan Krab tetap saja suka mencuri barang milik orang lain. Hal itu didasari oleh sifat pelitnya yang gak mau mengeluarkan uangnya walau untuk keperluannya sendiri. Tuan Krab mencuri makanan di rumah spongebob dan Squidward untuk memberi makan pearl yang kelaparan. Padahal, Tuan Krab memiliki banyak uang di dompetnya yang bisa saja ia gunakan untuk membeli makanan di supermarket. Keempat, pemaksa. Tuan Krab membuat variasi krabby patty baru yang diharap akan mengundang lebih banyak pelanggan dengan Patrick sebagai bintang iklannya. Patrick menjadi terkenal dan sibuk sejak jati bintang iklan. Hal itu membuat persahabatannya dengan spongebob jati merenggang. Patrick beberapa kali mencoba protes karena gak diberi waktu istirahat sama sekali. Tapi, Tuan Krab yang sudah dibutakan akan kekayaan tak peduli dan memaksa Patrick untuk terus bekerja. Kelima, pembohong. Tuan Krab berbohong pada spongebob soal topi berhantu yang ia miliki. Tujuannya adalah untuk membuat spongebob memberikan topi itu padanya karena banyak orang yang mau membelinya dengan harga mahal. Licik banget ya Tuan Krab. Tuan Krab membohongi kakeknya yang akan berkunjung dengan mengubah eksterior dan interior Krusty Krab menjadi kapal bajak laut. Kakek Tuan Krab berharap jika cucunya akan menjadi bajak laut sama sepertinya. Nyatanya, Tuan Krab hanya menjadi pemilik restoran. Keenam, suka menuduh orang lain. Tuan Krab yang kehilangan uangnya dikasir menuduh Squidward telah mencuri yang membuat si Gurita mengundurkan diri dari Krusty Krab. Di akhir episode menunjukkan jika uang yang Tuan Krab cari selama ini berada di saku celananya. Maka dari itu, jangan menuduh orang sembarangan, ya. Kasihan spongebob yang capat mendamaikan kedua belah pihak. Dasar Situan Krab Sampai jumpa di video selanjutnya.